Berdasarkan data UPTD PPA Provinsi Jambi, banyak kasus kekerasan terhadap anak meningkat dari tahun sebelumnya. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jeng! Asinoperini selaku kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, ungkap kasus kekerasan yang mereka terima per Januari 2022 meningkat daripada tahun sebelumnya. Ada pun kasus tersebut didominasi oleh kekerasan terhadap anak dan kasus KDRT. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Noprini, bulan Januari ini pihaknya menerima 9 laporan kekerasan terhadap anak perempuan, 5 kekerasan terhadap anak laki-laki, dan 9 kasus KDRT. Noprini juga mengungkapkan laporan yang mereka terima Januari 2023 ini mengalami peningkatan dibandingkan Januari tahun lalu. Ada seksua yaitu 9. Jumlah kasus kita 20 hari ini. Jadi, 9 anak perempuan yang 5 ada kekerasan anak laki. Jadi, 14 kekerasan anak, kemudian 9 itu KDRT. Terima kasih telah menonton!